Intro Untuk mengetahui kronologi kasus pengusiran aksi demo mahasiswa menggunakan senjata tajam oleh Bupati Halmehera Utara telah bergabung bersama kami Ketua GMKI Cabang Tobelo, Johan Rivaldo Gini. Selamat petang Rivaldo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore juga Mbak. Ya, Mas Rivaldo mungkin bisa diceritakan ini kejadiannya awal mulanya seperti apa saat Sang Bupati membawa senjata tajam untuk mengusir mahasiswa? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Saya Rivaldo Gini, Ketua Cabang di MP Tobelo, selalu sekaligus menanggung jawab dalam aksi yang kami laksanakan di tanggal 31 kelima ring. Perlu saya sampaikan juga bahwa dalam aksi tersebut kami tergabung dalam beberapa aliansi organisasi di Halmehera Utara. Yang pertama itu ada persatuan mahasiswa ibu yang ada di Halmehera Utara dan juga komunitas pecinta literasi Halmehera Utara. Nah, dalam aksi tersebut kami bersepakat untuk menentukan beberapa poin-poin penting yang akan kami sampaikan kepada pemerintah. Karena bertepatan di tanggal 31 kelima ring juga adalah hari ulang tahun, halmeher Utara yang ke-21 tahun. Pokoknya sekaligus kami merefleksikan itu. Nah, dalam berjalannya aksi kami menuju ke kantor pepati dan kami bergerak mulai dari depan kampus Universitas Halmehera. Dari depan kampus Universitas Halmehera kami bergerak di kantor DPR Halmehera Utara. Dan di kantor DPR kami sempat menyampaikan poin-poin atau tuntutan yang kami sudah sepakat bersama kepada pemerintah Halmehera Utara. Karena kami mendapatkan informasi di hari itu juga, pemerintah dan juga DPR Halmehera Utara sementara melaksanakan rapat paripurna. Sehingga menurut kami ini adalah salah satu kesempatan yang pas, yang baik, agar kami bisa sisipkan apa yang menjadi poin-poin tuntutan kami. Nah, setelah kami menyampaikan, tiba-tiba pemerintah, bupati dan juga ketua DPR keluar dari ruangan paripurna. Dan telah melihat masa aksi. Dan melihat masa aksi, tentunya sudah merespon masa aksi dan kami tidak tahu apa yang menjadi kendaraan sehingga Bapak Bupati dan juga ketua DPR bahkan pemerintah tidak mau memanggil kami dan juga tidak mau memfasilitasi kami. Tapi yang menjadi tuntutan kami itu bisa diakomodir. Bung Rivaldo maaf saya potong, saat peristiwa aksi atau menyuarakan pendapatnya ini sebelum sang bupati membawa senjata tajam, sempat sudah ada komunikasi belum atau sudah direspon belum dari teman-teman pemerintah ke teman-teman mahasiswa? Iya. Jadi sebelum Bapak Bupati mengejar masa aksi dengan senjata tajam itu kan, kita sudah bertemu di kantor DPR. Tapi sayangnya kami tidak dimediasi atau kami tidak dipersiapkan ruang untuk bisa menyampaikan secara langsung, Bapak. Makanya kami agak sedikit kecewa karena memang sudah lelah, berponaskan-ponaskan tetapi tidak direspon. Dan dengan sekejap, Bapak Bupati dan juga DPR dan perempuan itu pergi meninggalkan kantor DPR pada saat itu. Jadi saat itu tanpa direspon, Bupati langsung menemui teman-teman mahasiswa dengan membawa senjata tajam? Seperti itu untuk konfirmasi ulang. Iya, benar tanya. Oke, Bung Rivaldo, sudah sempat komunikasi dengan Bupati setelah peristiwa ini terjadi? Sebelum aksi ini terjadi... Bukan, setelah peristiwa ini terjadi sempat berkomunikasi lagi tidak dengan Pak Bupati? Tidak, tidak Mbak. Karena apa yang terjadi kami merasa ini adalah pelanggaran hukum. Dan kami beri keputusan untuk arahkan kirana hukum sehingga bisa ada efek jera. Oke, artinya akan melaporkan kejadian ini ke polisi? Iya, Mbak. Oke, kapan rencananya akan melakukan pelaporan? Untuk progres pembuatan pelaporan sudah final dan kami bersepakat besok kami akan masukkan laporan resmi ke Polda Halmero Utara. Oke, Bung Rivaldo kita coba dengarkan kembali pernyataan dari Bupati Halmero Utara yang menyatakan bahwa aksinya dilakukan untuk melindungi tamu yang akan mengisi acara. Kita simak bersama. Masa aksi sudah meletakkan mobil dan mau berorasi di situ. Untuk mau menghajat, mengusir para tamu yang kami undang, seakan-akan tidak boleh melakukan pertunjukan pada malam ini. Saya datang dan pegur baik-baik adik-adik sebaiknya pulang. Karena ini sudah sore dan ini bukan tempatnya menyampaikan aspirasi. Tapi mereka menantang saya. Mereka bilang, ya keuangan daerah seperti ini kenapa harus buang-buang uang untuk membawa artis papan atas. Saya bilang ini kan hiburan dalam kaitan dengan hari ulang tahun. Tetap mereka terpaksa melakukan orasi, sementara saya harus melindungi tamu kami. Ya, Bung Rivaldo, tadi Bupati menjelaskan bahwa sudah berkomunikasi dengan baik-baik dan meminta mahasiswa untuk pulang. Benar kejadiannya seperti itu? Perlu saya klarifikasi juga, Mbak, bahwa penata yang disempatkan oleh Bupati itu tidak benar. Karena kami sebelum menyampaikan orasi atau baru mau mempersiapkan show untuk bisa menempatkan di posisi yang baik, kami sudah dikejar oleh Bupati. Jadi belum ada komunikasi di situ. Bu Rivaldo, ini kan Anda rencananya dan teman-teman akan membuat laporan ke polisi atas kejadian ini. Apa saja yang sudah disiapkan? Yang pertama kami telah menghubungi seluruh senur-senur yang berprofesi di bidang hukum untuk bisa melindungi kami dan juga menjadi support kami agar bisa bawa keiran hukum, Mbak. Buku bukti yang juga kami sudah ambil atau kantongi di lapangan juga sudah kami lengkapi. Saksi-saksi juga kami sudah lengkapi dan kami sudah siap di pukiran hukum, Mbak. Tapi ini kejadian ini sudah pernah terjadi belum? Artinya apakah mahasiswa sempat melakukan aksi unjuk rasa lalu direspon dengan tidak baik oleh sang Bupati? sempat terjadi tidak? Ya, Mbak. Jadi sikap Bupati dalam merespon aksi, saya kira yang kayak begini bukan baru kali ini. Berapa bulan yang lalu pernah juga teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Campang Halmer Utara, teman-teman Gimini, yang dalam momen menyampaikan pembuatan-pembuatan urasi atau tentutan, mereka juga dihelangi dengan cara-cara yang seperti itu, Mbak. Tetapi, Bupati sendiri menggunakan kayu panggal. Kayu panggal dan juga bersuara-suara kiras kepada teman-teman mahasiswa. Sehingga itu juga sempat menjadi viral, Mbak, di beberapa bulan. Oke, jadi respon seperti ini bukan pertama kali terjadi, namun saat membawa senjata tajam baru pertama kalinya terjadi. Kami konfirmasi lagi, Bung Rivaldo, kapan laporan rencananya akan disampaikan ke polis yang setempat? Untuk laporan yang akan kami bawa ke Polda, rencananya besok, Mbak, secara resmi kami masukkan. Oke, sudah ada kuasa hukum yang akan ikut mendampingi? Sudah, Mbak, sudah ada. Itu senor-senor GMKI Maluku Utara. Baik, baik. Terima kasih Ketua GMKI Cabang Tobelo, Johan Rivaldo Gini, sudah memberikan informasinya kepada kami di Kompas Petang. Terima kasih.